Intro Langsung di Skagmat, secara memalukan buat si pemucang lokal Pride Kijop. Indonesia kembali melanjutkan pertandingan kedua di ASEAN Games Cina. Kali ini Indra Shofri memainkan banyak pemain pelapis karena ingin sedikit menjaga fisik para pemain inti. Terlihat Roby Darwis tak mengisi lini kanan Indonesia sejak awal pertandingan. Selain itu, Taufani juga terlihat dicadangkan dan digantikan Ananda Raihan untuk menemani Syahrian Abimanyu di lini tengah Indonesia. Namun terlihat dari awal pertandingan Indonesia tak menemui pola serangan yang pasti. Terlihat para pemain kebingungan sendiri karena efek tak adanya jenderal untuk mengatur serangan. Ini terjadi karena Indra Shofri hanya membawa pemain yang apa adanya saja. Beberapa pemain yang masuk squad ASEAN Games tak bisa ikut ke Cina karena ada cideral serta harus ada yang membela klub. Terima kasih telah menonton! Bekamputra yang diharapkan bisa mengisi lini tengah untuk jadi jenderal dan mengatur serangan sampai di pertandingan kedua ini juga tak kunjung terbang ke Cina. Kemungkinan besar cidera yang dialami Bekamputra belum sembuh setelah laga piala ASF kemarin. Selain itu, tak adanya target men di lini depan telah menjadi masalah selanjutnya pelatih 60 tahun ini. Karena materi pemain yang bisa dibawa Indra Shofri memang jauh dari sempurna. Squad yang dibawanya saat ini lebih parah dibanding dengan squad yang ada di piala ASF kemarin. Meski melawan tim lemah Cina Taipei, Indonesia tak mampu mengembangkan pertahanan. Para pemain cepat kita dimatikan pergerakannya. Cina Taipei terlihat sukses dengan strategi menumpuk sebanyak mungkin pemain belakang. Ini dilakukan untuk mematikan kecepatan yang dipunya Indonesia lewat para wingernya. Sejarah memalukan terjadi di laga Indonesia menghadapi Cina Taipei. Kita tak mampu berbuat banyak di pertandingan kali ini meski melawan tim terlemah. Indonesia mengalami hasil kurang mengenakan dengan kekalahan 1-0. Ini membuat KAMS Indonesia untuk lawas ke babak selanjutnya begitu sulit. Hal ini membuat sang pemuja local parade langsung kena karmanya. Setelah melihat pemain tim Nas di ASEAN Games tak berkutik dengan tim yang sangat lemah. Hal ini langsung membuat Coach Jalstein langsung mengsekakmat para pemuja local parade. Emang jika dilihat Coach Jalstein ini memiliki sudut pandang yang netral untuk persepak bolaan Indonesia. Tak seperti Akmal dan Bung Tawal yang selalu mengkritik kinerja Sintayong. Dengan hasil buruk ini, Coach Jalstein langsung mengsekakmat Akmal dan Bung Tawal. Para masyarakat Indonesia pun langsung berbondong-bondong berkomentar ke akun sosial media pengamat sepak bola itu. Hasil Indonesia versus Jalstein Pai sudah cukup membuktikan bahwa Indonesia memang bisa berkualitas dengan adanya pemain keturunan yang dicampur pemain lokal yang kita miliki. Tanpa adanya pemain abroad, permainan Indonesia begitu bobrok dan kembali ke jaman long ball lagi. Permainan Indonesia sungguh sangat membosankan di dalam pertandingan ini. Walau didukung beberapa pemain senior, tetap saja Indonesia mengalami kekalahan dan pertama kalinya kalah setelah 8 kali menang atas Sintay Bay. Nah, menurut kalian gimana nih permainan yang dilakukan oleh Indonesia kali ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar Mimin. Terima kasih telah menonton!